Hai hey beautiful people apa kabar ini sore ya di California biasa lazy day for me jadi saya mau bikin yang ada di kulkas ini ternyata kelihatannya mau bikin sambal aduk sambal aduk alat saya ya Oh yuk kita kita mulai-mulai menggiling-giling disini gede banget Oke ini saya pakai cabai ya ini namanya habanero ini pedes sekali ya tapi saya udah buang bijinya sama pakai tiga tiga juga bawang bawang putih jadi tinggal enggak begitu lembut ya ininya apa namanya ngeblendernya ngeblendernya asal aja ya uh pedes nih kayaknya menyengat banget warna ininya uh kayaknya rasanya menyengat banget Oke minyak ya sekitar tiga 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 sendok makan ini pes banget nih Oh menyengat sekali cabainya Oke udah mudah-mudahan enggak begitu pedas oke oke lalu lalu saya mau pakai ini ya what they call it ini bell pepper kalau di Indonesia itu apa ya ini cabai cabai gendot ya oh paprika iya paprika oke oke paprika paprika ini barna amat tilingnya yang lalu 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 teman-teman enak sekali ya ini dimakan dengan apa namanya kayak ayam gitu ayam panggang, ikan pokoknya yang inilah yang yang gampang gitu masakannya yang maksud saya masaknya gampang ini tapi dia bisa makan dengan yang lain-lainnya ya kayak tahu, kayak tempe pokoknya ini enak sekali anyway lalu saya potong-potong ya tomatnya saya pakai tomat 3 masukkan semua tomatnya juga ini lemongrass ya apa namanya bubuk ini saya beli dari di prosen ya ini apa namanya ini kok ini jadi pada lupa sih mau ngomong lemongrass what they call it sere ya Tuhan oke oke sere juga ini chicken powder ya kayak rohiko begituan wangi banget wangi-wangi beautiful kongi dan beautiful saya masukin ya ininya paprikanya jadi merah cantik daun jeruk ya belit atau salam ini salam Indonesia so biarkan matang kira-kira setengah jam lah apa 25 menit so anyway so far look good looking good saya cuci ini dulu biar enggak kering ya ya masukin ke aku masih kan mau masukin tempat cuci ya nanti tapi saya linsip dulu linsip dulu oke 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 ini saya keringin mesinnya enggak boleh so teman-teman sambil masak kita ngobrol ya bentar bentar saya tuh aduh ini bentuknya cantik sekali merah merona kemarin itu dua hari yang lalu disini Halloween aduh rame sekali banyak sekali anak-anak yang dress up ya juga ininya juga orang tuanya so seneng aja liatnya kalau Halloween itu orang-orang pada enjoying themselves pada dress up gitu ya sebentar lagi disini di Amerika di seluruh Amerika ini sebentar lagi mau ada apa namanya kayak 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 lebaran atau natalan di Indonesia big deal gitu ya big sekali namanya Thanksgiving biasanya bikin Thanksgiving itu main course nya itu ya itunya Turkey makanan kalkun actually saya mau bikin itu minggu depan tanggal 7 November because aku mau pergi ke Arizona ya mau ke rumah a good friend jadi mau nengok ke mereka jadi kita celebrating apa thanks eating nya another state lah jadi kalau dari tempat saya dari Newport itu mereka tinggal dituskan Arizona jadi kalau nyetir itu lama sekali ya sekitar 8 jam but but I'm going to stay there like 1 minggu ya saya suka sekali padahal masak itu Thanksgiving dinner itu ya tapi saya mau bikin early karena mau dibagiin lah biasa ke tetangga tetangga saya dekat dengan kiri kanan tetangga apalagi mereka ini agak tua juga mereka tidak masak jadi saya memasak complete Thanksgiving dinner dan mengirim ke mereka so let's see lihatlah nanti gimana so minggu depan rencananya so oh my god ini ini bentuknya bagus sekali ya bagus sekali bentuknya oh boy masak 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 yang gede kompornya wah this is really good pindahin ya saya kompornya yang agak gedean saya matiin ini yang ini juga saya kalau bikin yang ginian ya ini kurang merah but it's okay saya pakai ini ya pakai fish sauce jadi rasanya lebih enak gitu ya banyak sekali orang yang suka makan ginian disini ya mereka kalau ke Thai food kalau ke Vietnamese food ini terkenal sekali dengan fish sauce disini so ini saya pakai sekitar 2 sendok makan oh my god it's almost finished so anyway nanti saya mau beli lagi gak apa-apa deh habisin aja lah ini sekirat oh no it's a lot so anyway terus diaduk-aduk juga pakai brown sugar ya brown sugar atau white sugar gak apa-apa ya gula putih juga gak apa-apa ya biasanya sesudah thanksgiving itu biasanya sesudah thanksgiving itu ya tradisi untuk mereka tapi saya gak suka ya shopping-shopping apa kayak black friday begitu the day the day after thanksgiving saya gak suka ya perebutan barang atau kayak gitu no aku gak materialistis so dapat ya syukur gak dapat i don't care aku bersyukur i have roof open my head i have food to eat water aku simple hidupku simple sekali jadi disini mereka apa namanya black friday itu the day after thanksgiving oh my god crazy sampai ada orang you know kecelakaan lah inilah itulah ada yang pernah ada tembak tembakan juga atau rebutan hanya untuk barang gitu so i don't do that so i saya lebih baik enjoying di rumah lah oh after thanksgiving clean up clean up after masak oh wow look at this look good look really good let me taste it cobain cobain aduh takut kepedesan ini wow wow oh my god this is really good wow ini bumbunya pas banget loh pas sekali hmm pas sekali really good ini cobain lagi wow i'm impressed i'm really impressed i'm really impressed yum 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 hebes dong penuh sekali minum kopi dari tadi tidak habis-habis ini yang kedua kok So Teman-teman thank you ya For watching My video Sampai ketemu lagi The next video Eh by the way Ini teman saya suka loh Makan gini ya Dia sahabatku actually Dia orang Salvador ya Dia paling suka tuh Kalau saya bikin gini Dan sama dia daging She is a meat eater So liat deh dia suka tuh Yang dimasukin ke daging Begitu dagingnya direbus dulu Lalu digoreng dimasukin ke situ Beautiful kan So Anyway Like I said Thank you again ya For watching my video Hopefully tomorrow I will upload Some more video For you all Rencananya Saya mau bikin tahu ya Tahu Tapi Untuk Actually Sahabatku The other friend Requested Dia gak makan daging Gak makan You know Bahkan meat lah Dia nyuruh aku Untuk Minta resep Untuk bikin Tahu Untuk Thanksgiving So you know Less meat But less meat No meat at all So okay guys Thank you again Bye 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 Bye